Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada pertemuan kali ini Kita masuk pada pembahasan Pengantar manajemen kasus Dalam mata kuliah manajemen kasus Jadi Saya berikan dulu pengantar Sebagai gambaran awal Sehingga Bisa menyusun makalah Dan presentasi Beberapa pertemuan ke depan Semuanya akan tampil Dan Menyusunnya secara tepat Baiklah Mulai bahwa Manajemen kasus ini Memiliki Lahan yang cukup luas Di saat ini Mengingat bahwa Permasalahan sosial yang kompleks Yang terjadi saat ini Begitu banyak persoalan-persoalan sosial Yang sedang terjadi Baik itu secara individu Kelompok Ataupun masyarakat Terkadang tidak memiliki Pemahaman bagaimana Cara menghadapi Suatu masalah Sehingga Sehingga membutuhkan orang lain Untuk memecahkan masalah itu Atau membawa keluar dari persoalan-persoalan itu Nah disinilah Fungsi Di pelajarinya Manajemen Kasus Supaya Ada Agenda pemecahan Dari setiap kasus yang dihadapi Dan itu sebagai suatu Pembelajaran dan pelatihan Begitu pun dengan Tim Yang bekerja untuk Pemecahan suatu kasus Maka Pemahaman-pemahaman sebelumnya itu Kita harus Mengetahui Begitu banyak Persoalan-persoalan sosial Dan Menguasai Setidaknya menguasai Suatu manajemen Dan Kasus ya Jadi manajemen kasus Nah pekerja sosial Sebagai Salah satu profesi Yang memiliki tugas Dan fungsi Meningkatkan Atau memperbaiki Kemampuan klien Supaya Bisa melakukan Fungsi sosialnya Jadi Supaya Fungsi-fungsi sosial itu Berjalan secara maksimal Berjalan secara baik Maka Fungsi Dari Dari Suatu tim Manajemen kasus itu Bisa meningkatkan Atau memperbaiki Kemampuan Suatu klien Yang mengalami Suatu masalah Nah kemudian Diharapkan Bisa berperan Dalam membantu Setiap individu Keluar dari masalah Yang ada Kemudian Mendekatkan klien Pada pelayanan Yang dibutuhkan Jadi Mengidentifikasi Persoalan-persoalan Apa yang dihadapi Suatu klien Kemudian Dianalisis Kemudian diberi Solusi Dan dipastikan Bahwa Solusi yang diberikan itu Berdasarkan dengan Kebutuhan Suatu klien Nah kemudian Selanjutnya Dibutuhkan Suatu metode Yang mendekatkan Individu Supaya Mendapatkan Pelayanan Yang sesuai Dan tepat Sasaran Yaitu Tugas Dari Satu tim Manajemen Kasus Bagaimana Klien itu Mendapatkan Pelayanan Sesuai Dengan Tepat Sasaran Nah Itu Membutuhkan Metode Metode Yang Kemudian Akan Dibercakapkan Beberapa Pertemuan-pertemuan Kedepan Oleh Para Pemakalah Nah kemudian Selanjutnya Manajemen Kasus Merupakan Suatu Pendekatan Dalam Pemberian Pelayanan Yang ditujukan Untuk Menjamin Supaya Klien Yang mempunyai Masalah Ganda Dan Kompleks Bisa Memperoleh Semua Pelayanan Yang dibutuhkan Secara Tepat Jadi Ini Suatu Definisi Dari Menajemen Kasus Itu Atau Makna Dari Menajemen Kasus Itu Sebagai Suatu Pendekatan Dalam Pemberian Pelayanan Yang ditujukan Untuk Menjamin Supaya Permasalahan Permasalahan Klien Itu Bisa Diselesaikan Nah Itu Kita Menggunakan Pendekatan Manajemen Kasus Nah Manajemen Kasus Itu Sendiri Adalah Suatu Cara Yang Terencana Jadi Namanya Juga Manajemen Namanya Juga Manajemen Apa Itu Terencana Suatu Cara Yang Terencana Terkoordinasi Serta Teruji Jadi Terencana Dan Sudah Teruji Untuk Memaksimalkan Suatu Efisiensi Dan Produktivitas Dalam Melaporkan Serta Menginvestigasikan Bermacam Macam Kasus Jadi Mempelajari Macam Macam Kasus Sebelumnya Atau Kasus Yang Sebelumnya Itu Dipelejari Kemudian Mengidentifikasi Kasus Kasus Di Lapangan Yang Terjadi Kemudian Diberikan Pemecahan Masalah Dari Situ Nah Itu Namanya Terencana Terkoordinasi Serta Teruji Nah Manajemen Kasus Menitikberatkan Pengalokasian Sumber Daya Untuk Kasus Dengan Probabilitas Solusi Tertinggi Jadi Manajemen Kasus Ini Punya Tugas Tugas Yang Cukup Tinggi Supaya Kita Memberikan Solusi Yang Tepat Yang Terbaik Kepada Suatu Klien Atau Kita Memecahkan Suatu Persoalan Persoalan Dengan Baik Dan Tepat Fungsi Fungsi Manajemen Kasus Jadi Ada Fungsi Banyak Fungsinya Manajemen Kasus Tapi Sebagai Pengantar Hanya Dua Saja Atau Hanya Dibatasi Saja Nanti Dikembangkan Di Pertemuan Selanjutnya Di Pemakara Yang Pertama Fungsi Koordinasi Yaitu Fungsi Manajemen Kasus Yang Pertama Fungsi Koordinasi Karena Dalam Pelaksanaannya Akan Selalu Berhubungan Dengan Orang Lain Untuk Mengakses Sumber-sumber Daya Yang Tersedia Di Masyarakat Supaya Memaksimalkan Pertolongan Yang Akan Diberikan Untuk Beberapa Hal Manajemen Kasus Berarti Membantu Klien Untuk Mengakses Sumber-sumber Yaitu Dengan Mengatur Sumber-sumber Dari Masyarakat Jadi Sumber-sumber Dari Masyarakat Yang Kita Dapatkan Itu Diatur Kemudian Dikelompokkan Dikoordinasikan Itu Itulah Yang Termasuk Suatu Fungsi Manajemen Kasus Supaya Masyarakat Mudah Mengakses Data 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 Itu Atau Informasi Informasi Yang Kita Kelompokkan Tadi Berdasarkan Dengan Apa Yang Kita Temukan Kasus Kasus Yang Ada Di Lapangan Kedua Ya Ini ada Beberapa Saja Fungsinya Menjamin Kontinitas Pelayanan Lintas Bidang Pada Waktu Atau Kuru Waktu Tertentu Kemudian Menjamin Responsivitas Pelayanan Terhadap Berbagai Kebutuhan Klien Termasuk Perubahan Pelayanan Yang Keempat Membantu Klien Memperoleh Akses Terhadap Pelayanan Yang Dibutuhkan Pemecahkan Hambatan Aksibilitas Yang Disebabkan Oleh Kriteria Keterjangkauan Peraturan Kewajiban Yang Kelima Menjamin Bahwa Pelayanan Yang Disediakan Sesuai Dengan Kebutuhan Klien Diberikan Dengan Cara Tepat Itu Beberapa Fungsi Dari Manajemen Kasus Prinsip Manajemen Kasus Individualisasi Pelayanan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Klien Meski Memiliki Persemaan Masalah Ataupun Persemaan Karakter Yang Dimiliki Klien Maka Seseorang Manager Kasus Atau Seorang Pimpinan Tim Manajemen Manajemen Kasus Itu Maka Pimpinan Tim Atau Manager Dari Tim Manajemen Kasus Memberikan Pelayanan Yang Maksimal Maksimal Dan Individualisasi Individualisasi Maksudnya Meskipun Ada Kesamaan Karakter Atau Kesamaan Persoalan Tetap Kita Memperlutaskan Setiap Klien Itu Supaya Mereka Merasa Dihargai Kemudian Kebutuhan Kebutuhannya Sebagai Seorang Manusia Tentu Berbeda Dari Manapun Meskipun Kasusnya Sama Nah Tetapi Kita harus Secara persuasif Secara lebih dekat Memahami Si klien Nah Begitu Yang kedua Pelayanan Yang Komprehensif Jadi Pelayanan Yang komprehensif Ini Menyeluruh Stamatis Dan Sebeginya Pelayanan Yang diberikan Tidak hanya Terfokus Pada klien Tetapi Sistem Klien Lingkungan Yang mempengaruhi Keberadaan Klien Supaya Tercipta Suasana Yang kondusif Bagi kehidupan Klien Itu sendiri Jadi Dalam Menangani Satu Kasus Jangan Hanya Terpaku Atau Fokus Pada Individu Atau Klien Itu sendiri Tetapi Kita harus Betul-betul Memahami Latar Belakangnya Kemudian Memahami Situasi Dimana Dia Tinggal Dan Mungkin Itu juga Banyak Pengaruh Di situ Jadi Persona-persona Lingkungannya Kita harus Mengerti Nah Disinilah Fungsi Dari Satu Tim Merjemen Kasus Untuk Turun Di lapangan Meneliti Atau Mencari Dokumen Atau Mencari Satu Fakta-fakta Terima Dan Harus Lebih Cepat Menengani Hal-hal Menurut Permasalahan Permasalahan Satu Klien Kemudian Yang ketiga Pelayanan Yang teratur Jadi Pelayanan Yang teratur Tentu Itu Menjadi Satu Hal Yang positif Ketika Kita Memberikan Pelayanan Yang baik Dan teratur Kemudian Yang keempat Kemandirian Pelayanan Yang diberikan Bertujuan Supaya Klien Mampu Hidup Normal Dan Kedepan Mampu Mengantasi Masalah Masalahnya Sendiri Disini Ada Kemandirian Pelayanan Jadi Pelayanan Itu Ada Bersibat Kemandirian Yang Berusaha Denetralisir Informasi Yang masuk Itu Kemudian Supaya Bisa Hidup Normal Kedepannya Maka Kemandirian Dari Suatu Pelayanan Itu Sangat penting Kemudian Kemperlanjutan Pelayanan Jadi Setelah itu Ada Kebawah Keberlanjutan Pelayanan Pelayanan Yang dilakukan Sesuai dengan Tahapan Pelayanan Yang dimulai Dari Pendekatan Awal Sampai Dengan Terminasi Yang berakhir Dengan Kemandirian Klien Jadi Memang Secara Bertahap Kita Melakukan Pembinaan Pembinaan Sebagai Satu Tim Menjemeng Kasus Dan Sesudara Ilmu Ini Begitu Penting Silahkan Mendalami Sendiri Mengkaji Dan Membaca Terus Mengamati Kasus Kasus Supaya Terlibat Langsung Dengan Sekolah Sekolah Seperah Menganggung En Vaik